Kenapa? 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 Kan aku selalu keluarga sama suami itu ya Kenapa suamimu kenapa? Suamiku itu selingkuh gitu ya Suamimu selingkuh Terus Ya pernah ketahuan tapi tak pertahanin sampai sekarang itu ya Miss Terus Sedangkan orangtuaku itu Dari awal aku nikah sampai sekarang itu Dia gak pernah setuju ya Enggak setuju sama suamimu tadi Tapi waktu aku pertama dia ngijimin aku nikah terus Orangtuaku itu Pengen aku pisah gitu Terus aku bingung sekarang itu Memang ya aku harus bakti sama ibu aku Juga aku harus bakti sama suami gitu ya Selama disini aku beneng ga gitu-gitu Terus enak solusinya itu gimana aku harus nuruti orangtuaku pisah Sedangkan suamiku itu udah gak peduli sama aku gitu Miss Sentah satu pegangan Oke Maksudnya gimana? Kan suami aku kan selingkuh gitu ya Pernah ketahuan itu gak cuman sekali Terus dia gak mau kerja selama hampir dari awal nikah sampai sekarang Oh pernah kerja dulu di Kemadan Cuman satu tahun terus dia keluar gitu ya Habis itu aku bantuin cari Maksudnya itu bantuin kerja gitu ya Memang gak apa-apa gitu untuk suami Tapi selama ini sampai sekarang katanya cari kerjaan susah Masa cari kerjaan Mas kamu kerja di toko atau cari rongsa gak masalah yang penting mahal Tapi kata dia itu sekarang cari kerjaan susah Terus itu apa ya maksudnya apapun susah itu bener atau enggak gitu Apanya susah Di Indonesia kan memang cari kerjaan susah Ya kan bisa di toko atau di pasar mis Yang gak apa-apa yang penting hal Maksud aku entah di bangunan gitu Oke Pertanyaannya kamu suka gak sama suamimu? Masih berat gak sama suamimu? Dan itu dulu aku masih berat Kan dia gak udah gak punya orang tua Gak punya tempat tinggal kan Sekarang saya disini aja kerja Udah ngambil itu perumahan Buat tempat tinggal Dia kan saya kasihan gitu mis Tapi di posisi lain Kenapa suami aku gak mau bantu aku sedikitpun gitu Angsuran itu semua aku Angsuran apa itu? Rumah sama motor Oke terus Sampai aku pernah ya utang pengadisi ya mis Demi ngambil itu Tapi alhamdulillah lancak Apa itu? Lancak Enggak pernah itu Orang pun juga tau Terus kadang aku Kalau aku kayak gini terus Sampai aku ibaratnya Sampai aku Sedangkan aku belum punya keturunan gitu Sekarang pertanyaannya Kamu masih mencintai suamimu Enggak itu aja? Udah gak begitu mis Karena setelah tau aku dihianatin terus gitu mis Karena dia sudah selingkuh sama kamu Iya iya ketahuan lagi Aku pas telepon dia yang cewek itu yang angkat Katanya cewek itu Udah bisa sama saya kan Katanya itu calonnya Dia bawa anak ke rumahku loh mis Masa jam 6 pagi Kalau dia gak tidur di rumahku Gak mungkin ya mis Sedangkan rumahku gak ada lama lagi loh mis Cuma suami kedua kamu Mereka yang tempat rumahmu dibuat selingkuh sama suamimu Aku kan ngomong gini Mas itu perumahanku tolong dijual lagi gitu Di over credit uangnya itu Biar aku yang nyimpan gitu ya Ya terserah kamu Mau dibuat naik gaji ibu kamu Tapi terserah Kayak gitu Malesannya soal kayak gitu Kalau saya harus memilih suami atau orang tua saya memilih suami Karena saya tuanya bareng sama suami Saya gak mungkin bareng sama ibu saya Tapi Jika suami saya adalah seorang pengkhianat Jika suami saya sudah nyata-nyata membawa perempuan lain saat saya mengais reski Saya katakan tidak Saya lebih memilih ibu saya daripada suami seorang penipu Karena dari kecil sampai besar Yang membesarkan saya adalah ibu saya Dan sekarang tugas saya untuk menyenangkan ibu saya Jadi Dua yang berbeda Mbak Saat suamimu itu tumbuh bareng Hidup bareng bersamamu Pilihlah suami Karena kamu cuma satu aja bareng sama suami bukan sama ibu Iya bener sih Tapi kalau suamimu sekarang aja sama-sama miskin Dia gak mau bantu Apalagi masih bawa perempuan lain ke tempatmu Itu memalukan sekali Kalau saya ya Saya melihatnya memalukan sekali Iya Tadinya aku juga pikir doang Terus Yang ada biak lain itu Ayah diriku Ayah diriku itu selalu mempengaruhi ibu aku gitu ya Minta uang gitu Aku disini kerja aja sambil punya tanggungan di Indonesia Penyatanggungan emang orang rumah itu gak tau Sebentar ya Halo Waalaikumsalam Kenapa kak? Baik Baik SMS ya Soalnya sekarang ada orang di depan saya Kan tidak pantas saya ngomong lewat telepon Oke thank you thank you thank you Terus? Dari aku, kan dulu aku keluar naik di Malaysia, Singapura Itu uang sama sekali Aku gak, gak itu selalu tak kirimin ya Terus kata tetangga aku, saudara aku, ayahku itu suka main judi gitu ya Juga main judi mungkin juga main cewek juga kurang paham ya Tapi ibu aku itu lebih belain ayah diriku daripada aku Ya kamu gak Kalau kamu bilang memulih suamimu salah, memilih ibu mu salah yuk Mencintai dirimu sendiri dong Sekarang apa itu mis? Aku udah Dengajar Ya kenapa kamu masih ingin pulang Indonesia? Aku pulang mau ngomong sini itu mis? Rumah sama itu Siapa tau kalau aku udah gak itu mau ngomong sini Bisa gitu ya Jadi aku mau mikir diri aku sendiri gitu Sebenernya kalau kamu pulang Kayaknya kamu lebih banyak tunduknya sama keluarga Gitu Kalau saya pribadi ngeliat kamu, kamu tuh bingung Suami gak bener, ibu gak bener Terus siapa lagi yang gak mau cintai Kamu harus tumbuh dengan dirimu sendiri Kenapa misi ini selalu cerewet ngomong cerewet Tumbuh menjadi dirimu sendiri Terus kalau aku gak pulang itu rumah gimana gitu mas? Sama biarkan aja, kan itu rumah gondokini dong Kamu yang cari uang Iya Ada buktinya pengiriman uang Tapi kan atas nama suami Kan bisa Ya itu Yang digatakan adalah Dia cuma nampak hidup aja Kalau kamu gak bayarin uang itu kan hilang Rumah itu kan hilang Tapi ini yang bulan ini aku belum story gitu Ya udah gak usah di story Kalau saya nih Saya gak usah story Berarti rumah sama motor itu gak hilang Ya hilang sekali Gitu aja Kalau saya loss Karena sesuatu yang bukan milik saya Saya kejar pun bukan milik saya Kayak saya pribadi Malah mempikirnya loss Kalau sudah Saya sudah berpikir lebih baik itu sih Udah Kayak sekarang kamu udah gak bayarin rumahmu Sudah gak itu Terus ngapain Kamu mikir apa lagi yang kamu pikirkan Berarti kamu gak usah pulang ke rumah? Itu menurut saya Nyimpan uang Kamu dapat majikan Punya uang tiket Dari majikan lain Simpen aja buat dirimu sendiri Bukti kan pada dunia Dan ini saat kamu punya masalah sama suami Saat kamu masalah sama keluarga Jangan sampai lari ke laki-laki Simpan uangmu baik-baik Itu kesempatan Pernah lari ke laki-laki Waktu itu kan Aku di depan itu cewek Aku dianggap keponakannya Itu yang Di depan cewek Kamu dianggap keponak suami Iya Aku udah asok Dua kali Dia jalan Waktu aku merawat keponakannya Ya Keponakannya sakit Dia jalan sama cewek lain Mungkin entah mau ke hotel atau apa Setahu aku denger ya Aku udah sabar ya Tunggu Yang sekarang di wangkong sini Itu aku udah Udah merekokin dia Itu dua kali Mungkin banyak kali Kata iku aku Sama adikku itu Dia punya itu cewek banyak Tapi aku kalau gak denger sendiri Aku gak percaya tak dengar Dan kamu masih bertahan Terus gimana jalannya sih Kalau mau ngurus itu bisa Saya tidak pernah menyuruh orang bercerai Tapi lepaskan sakit yang bisa Lepaskan Enggak usah mikir Karena semakin kamu mikir Mereka semakin berdaya Simpen sendiri uangnya Jangan cari pelambayasan laki-laki lain Itu pesan saya Udah biarkan aja Mereka mau bagaimana dan seperti apa Biarkan saja Karena saya tidak Saya lebih suka jadi saksi nikah ya Daripada saksi cerai Yang sakit Tapi yang sakit Terus-terusnya Dan Tuhan mengizinkan sakit itu Untuk kamu Biar kamu tahu bahwa Dia tidak pantas buat kamu Saya selalu gitu Saya bertahan Sampai hampir 10 tahun gitu ya Padahal disakitin terus tapi Ya itu yang seperti saya katakan Apa yang kamu pikirkan benar Belum tentu benar buat orang lain Kalau saya lebih memilih untuk mundur Saya lebih memilih untuk menciptai diri saya sendiri Saya pernah ngomong baik-baik saja sama suami Mas Kalau seandainya kamu Udah gak sayang sama aku lagi Tolong Menosinya itu Kalau kamu memilih wanita lain Aku ikhlas itu Saya nangis Sejujurnya aku sayang Mis Aku panah naik Di depan bos aku Bos aku Bos aku kelihatan Lalu aku teleponannya Dia dengar itu Jangan lain Bos aku Sampai menunggu Bos aku jauh Udah Tuhan gak apa-apa Kasian kamu Nah, ada pantang Aku punya tisu kan? Kamu cari panggung Ini nurunan ya mau? Ya, mis Sedangkan ibu aku Pengennya uang-uang Tiap bulan dia minta Cata lima juta Sedangkan aku punya tanggungan Sudah Ibumu tiap bulan minta lima juta? Iya, mungkin ayah diriku yang nuruhan Kan dia tahu gaji Pasti diokong gajinya sepuluh juta Buat ibu lima juta Yang itu lima juta Kamu simpan sama Itu urusan rumah Tapi gak tahu Kondisi disini Kan butuh Aku makan sendiri Juga butuh libur Kan gak mungkin Biasanya masih gitu Iya gak mis Aku punya tanggungan rumah Jepangnya Suamiku gak kerja lagi Suami gak kerja Semuanya butuh uang Iya Dan gak ada yang memahaminamu Iya Tapi aku diam Terus pekerjaan aku juga gak pernah Kerja berat apapun gak apa-apa Ini menunggu Karena kayak gimana Kalau mau ngurus kayak gitu Gimana gitu Biarkan aja dulu Kalau dia Kalau dia pingin nikah lagi Kan dia yang cerai enam Gitu ya Iya Kalau kamu yang bingung Menceraikan dia Kamu buang-buang uang Sementara kamu disini Gak cari laki-laki Kecuali kamu disini Cari cowok Terus kamu ingin menikah Kamu bingung ingin cerai Selagi kamu gak punya laki-laki Ngapain kamu berpikir untuk cerai Biarkan aja Iya Biar mereka yang bingung sendiri Iya mas Itu saya Saya lebih membiarkan mereka bingung sendiri Bodohan Iya Makanya teman-teman Nasihatin gini Udah pisahin aja Aku gak mau Aku mau pisah Mau pisah Kalau suami Kalau aku udah pulang induk Karena disini ribet Nanti biaya beratnya Entah malah ditipu orang lagi Iya Katanya 8 juta itu uang 8 juta itu Berarti banget kamu gitu ya Bukan masalah berendaknya Entah takutnya ditipu orang lagi Iya Jadi diri sendiri Itu aja Kamu pulang gak punya anak Apa yang kamu pertahankan Iya itu kan Ngandung 4 bulan hilang Gimana gak hilang Kamu kan stress Iya Kan suami gak kerja Aku udah bantuin kerja Dari awal aku nikah Gak apa-apa gitu ya Kan tinggal di kos-kosan Karena habis nikah 2 hari Aku diusir sama ibu gitu Kalau kamu berat sama suami Kamu udah kamu keluar dari rumah Gak apa-apa Tapi ternyata suami aku Gak pernah inget Pangorban aku Dari awal gitu Iya Dia kan gak perlu inget Pangorban aku Aku sampai gini Ngomong Sampai aku keluar negeri demi Biar punya rumah sendiri Ternyata rumah aku kok Di bawain kerempuan Iya Terus Itu rumah udah biarin aja gitu ya Karena kalau kamu berjuang pun rumah itu Bukan punya kamu Kamu bayarin tiap bulan pun Bukan punya kamu Kalau kamu teruskan Juga bukan punya kamu Ya bayarin kamu Iya ibu Aku pernah pesan gini si Kamu Suatu saat pasti bakalan dikendang sama suami kamu Aku selalu inget pesan ibu aku itu Gak usah dipikir Intinya Kamu terusin bayar rumah itu Yang lompatnya Dia sama perempuan lain Kamu pulang Mau jual rumah itu Atas nama dia Emangnya semudah itu Tidak Tidak sih aku juga mikir kayak gitu Tidak sih Kalau misi ini Mengatakan Lupakan aja Saya tidak akan berpikir Berarti terserah itu Mau disetelin atau tidak Terserah soalnya aku Betul itu urusan dia Tidak ada urusan yang sama kamu Berarti mulai bulan ini Aku sudah tidak usah itu Betul Jangan pedulikan apa pun itu Iya misi Karena dia itu Kalau memang dia sayang sama Aku seharusnya kadang dia mentek Tanya aku sudah makan belum Sholat belum Itu ya Sama sekali kadang gak misi Ya dia sibuk sama perpadaan Gimana yang dapat buat kamu Kalau begitu Sudah jauh sama orang tua gitu Sebentar ya Halo Tidak kesalahan Kenapa dok Apa itu sayang Apa itu sayang Sebentar dok Sebentar 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 Soalnya saya tidak akan Mengeberikan nomor rekening saya Pada orang Gak berani ya Gak berani ya Rekening pribadiku Gak berani dibagikan ke orang lain Gak berani ya Sorry ya sayang Oke yuk Thank you bapak Waalaikumsalam Ah Gimana Terus Berarti kan Ibaratnya aku sudah Gak usah peduli gitu Tapi Barang-barangku di rumah itu Semuanya udah kebelit gimana Udah gak apa-apa gitu Apakah barang itu sangat penting Daripada harga dirimu Tidak begitu penting Ini hampir 6 tahun itu biayaku Biayaku kesemuanya ke dia Aku disini cuma punya tabungan Cuma sedikit Ini gak apa-apa Semoga Semoga aja nanti yang Apa itu yang 2 tahun ke depan itu Semoga aja itu gitu 6 tahun gak ada artinya Tapi sebenernya 6 tahun itu ada artinya Tuhan kasih kamu lihat suamimu seperti apa Jadi masih untung 6 tahun Bagaimana kalau kamu sudah disini 10 tahun 20 tahun Ternyata dia tidur sama cewek lain di rumahmu Lebih menyakitkan lagi Dan apa yang sekarang kamu punya Jangan disesali yaudah Kamu tidak kuat lepaskan Lepaskan Tinggalkan Ya Ya Jadi semangat cari majikan baru lagi Menjalani hidup baru lagi Ma Ada yang lain lagi? Ya ada Semangasih ya Yewes Sebelumnya kadang aku ingin hidup Boleh kan Boleh Boleh Ibaratnya disini udah gak ada siapa-siapa Suami keluar itu gak mau kamu Tidak ada yang gak mau kamu Kamu punya uang semua orang mau kamu Iya Jangan selalu bilang gak ada orang mau kamu Misuni mau kamu Ngerti? Bukitikan sama misuni Dua tahun ini kamu beli sawah sendiri Beli rumah sendiri Jangan nyuruh orang Uangnya taruh di tabungan Lihat loh misuni Kemarin tuh ada anak ngitip uang sama saya 15 ribu Udah diambil sama dia untuk beli sawah Saya lo ikut semua Gerti? Jadi buktikan sama misuni Mis aku punya uang segini di rekening Saya ikut bangga Daripada kamu semua uang kamu kirimkan ke keluarga mu Dan kamu nangis Suatu saat kamu pulang Indonesia Uang itu gak ada Saat kamu minta kamu Dia mereka bilang gak ada Iya Kan kan mas kamu Iya Tapi alhamdulillah disini cuma Bu punya hutang sama bank doang Cuma Ya hampir lunas Kurang 2 bulan Ya alhamdulillah gak punya Sama tanya gue ini Alhamdulillah aku bisa Lalu bersyukur kayak gitu Ya Allah Itu disini aja udah bisa itu gitu ya Makanya misuni bilang Makanya misuni bilang Udah Yang sudah Hempaskan Lepaskan Sekarang Ibu meminta uang kamu jatah perbulannya Satu juta yaudah satu juta Gak cukup yaudah biarkan Iya Kadang aku 1 bulan Tak jatah 2 kali 500-500 Karena ibu aku Kok ngasih uang segini Aku dalam hati Ya oh Semangku aku segitu Udah 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 Jadi entar Pak Pak Haji Pak Muhammad Pak Eko Pak Munir Beia Be Siti Be Sri Semua mantu Saya cuma nyasih mereka langsung Gak Gak lewat orang lain Jadi Ada catatanya sendiri Iya Jadi Kenapa misuni selalu bilang Simpan uangmu dengan baik Simpan uangmu dengan baik Yang satunya di bank ya Gak usah jodek-jodek Yang satunya taruh di Yorpe Dimana Yorpe Kok yang pingin kayak uang saya ketemu Ya bisa Beli untuk pulsa orang ya bisa Tapi pesanku yoke pacaran yuk Iya Alhamdulillah Udah Udah Aku pernah ketemu sekali doang gitu ya Miss Udah Karena itu mungkin aku Hancuran jadi Hancuran sama siapa gak ada Akhirnya ada lagi-lagi Satu itu masuk gitu Itu udah Buat aku pengalamanku disini sekali doang gitu ya Aku Aku pertama Aku Di luar negeri Dari dulu Belum pernah dibohongin lagi-lagi kayak gini Belum pernah Baru kali ini mungkin Dari itu Cobaan aku Gak apa-apa gitu Mungkin film rezeki aku gitu ya Kalo gak gitu Miss Yowes Sudah gak ada yang lain-lagi kan Yowes Kamu di sebelah tanyain siapa yang mau ngobrol sama Mami Juni Yowes Makasih ya sayangnya Makasih ya Miss Dan di sebelah ya Miss Aulah Makasih ya Miss Kenapa Sedih juga ya Mendengarnya Piye iben Rumudu iben Ini loh yang saya katakan Kenapa Kenapa sih bisa seperti ini